Waspadai Swiss franc, yen masih bearish Secara umum, bias harian pergerakan Swiss franc, yen terlihat masih berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi. Jika, pergerakan Swiss franc, yen tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 123,815-124,066 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke bawah maka ada potensi harga akan menyentuh area 123,409-123,120. Sebaliknya, waspadai jika harga Swiss franc, yen terus bergerak ke atas dan menembus level 124,066 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bulis ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 124,472 Sekian analisa forex untuk tanggal 12 November 2021 Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda silakan hubungi 08,1,2,1,2,9,8,3,1,0,1 Sekali lagi, 0,8,1,2,1,2,9,8,3,1,0,1 Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini Sampai jumpa di video berikutnya